Atlet sepeda asal Belanda, Arvid Deklin dari tim Tudor Pro Cycling berhasil menempati urutan pertama pada dua etape, yaitu etape pertama dan keenam, dalam ajang letur Delangkawi 2023. Deklin sukses menaklukkan pesepeda asal Belgia, Sasiawe, EMAES, dan Rusia, Gleb Siritsa. Atlet sepeda asal Belanda, Arvid Deklin dari tim Tudor Cycling, sukses mencapai garis finish di barisan terdepan etape ke-6, letur Delangkawi, LTDL 2023 pada Kamis 28 September. Arvid berhasil meraih juara satu pada dua etape, yaitu etape pertama dan etape ke-6, dengan catatan waktu 4 jam, 8 menit, 19 detik. Posisi kedua diraih oleh atlet sepeda dari Belgia, Sasiawe, Mesh, dan Gleb Siritsa, pesepeda asal Rusia, di posisi ketiga. Etape ke-6 memiliki jarak tempus panjang 174,5 km dari Karak menuju Malaka, Malaysia. Dalam konferensi persnya, Arvid menyampaikan bahwa ia ingin memaksimalkan penampilannya di semua etape LTDL 2023. Ia juga akan membuktikan bahwa ia akan meraih juara umum di akhir ajang ini. Hari-lari jaduk berkaitan, berkaitan harum dikenin. Arako maur dira bencelekan laik, etape keegatuan asalusia, berkaitan harap. Tegun horret nikum dira, gari pintor teman erbentuk baik-ier. Oran etape kegatuan, lagu baza ikan, etape kegatuan asalusia. Dior parte maur dira jaduk berkaitan. Tegun horret nikum dira nahi, nombor da, baina baina betunan. Ia juga akan jokit berkaitan mereka. Dalam etape ke-6, Deglin meraih jersi oran yang berarti ia berhasil memperoleh poin sprint tertinggi dibanding peserta lainnya. Masih tersisa dua etape yakni etape ke-7 dan ke-8. Etape ke-7 akan digelar pada Jumat 29 September dengan rute Muar menuju Serembat, Malaysia. Dan etape ke-8 akan digelar pada 30 September dengan rute Setia Alam menuju Klang Vallei, Selangor, Malaysia. Dari Bandar Hilir, Malaka, Malaysia, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartangat.